Intro Cerita dan pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisahnya Widi ini banyak banget gitu Dari awal tadi kita udah ngobrol tentang gimana sih memandang sebuah perbedaan itu menjadi sesuatu yang memotivasi kita Karena kita tuh spesial, bukan perbedaan itu dianggap sebagai sesuatu yang negatif Karena begitu kita melevel itu sebagai sesuatu yang negatif Apapun yang kita lakukan ke depannya itu sudah dibumbui dengan sesuatu yang negatif gitu Tapi kalau kita memandangnya kayak, oh kita ini spesial, kita itu bisa melakukan sesuatu Apa sih perbedaan kita sama orang lain itu tidak menghalangi kita untuk melakukan sesuatu gitu Untuk berkarya sebenarnya Itu mindset yang sangat bagus sekali Terus bagaimana tadi dari cerita yang Widi juga Mencapai sesuatu itu tidak instan gitu Kayak ada prosesnya Dan goal setting itu bukan cuma di target, di hasil Tapi di latihan itu bagaimana kita punya target dan bagaimana kita menjalani setiap langkah latihan kita itu dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang kita inginkan Dan satu lagi, ya namanya perjalanan untuk mencapai hasil akhir yang gemilang itu tidak ada yang mudah Dan semua itu penuh dengan usaha, penuh dengan keringat, tangisan, dan darah sampai sakit-sakit gak bisa noleh gitu ya Tapi itu kalau nyerah pada saat itu itu gak bisa jadi Widi yang sekarang gitu kan ya Iya, saya selesai di situ aja Iya, betul Gila, ini luar biasa sharingnya Semoga ini teman-teman para atlet yang mungkin sekarang sedang memulai karirnya Juga ini bisa menjadi sebuah reminder, sebuah motivasi Kalau ya memang namanya berusaha itu tidak udah gitu Dan siapapun juga kalian yang mungkin bukan di dunia olahraga aja gitu Di dunia kalian sendiri, mau itu pekerjaan biasa, mau jadi bisnismen, mau jadi pelajar, mungkin ada deskripsi Apapun itu profesinya Apapun itu, apapun itu profesinya Prinsipnya itu sama gitu kan Kayak kita harus mau berjuang, kita harus mau sakit-sakit untuk sesuatu yang kita inginkan Kayak gitu Iya, benar Luar biasa Widi sharingnya hari ini Thank you so much untuk waktu dan sharing pengalamannya Sama-sama Ada yang mau disampaikan buat teman-teman lain Widi? Penutup? Apa ya? Mungkin buat teman-teman yang di luar sana Karena yang atlet juga atau yang berprofesi apapun lah Yang terpenting dalam hidup kita adalah Pertama kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, siapa diri kita Tidak usah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain Karena kalau kita selalu bandingkan itu tidak akan ada habisnya Kalau saya membandingkan diri saya dengan orang lain Saya akan stuck di situ saja Mungkin saya tidak bisa menerima kondisi saya dan keadaan saya sekarang ini Jadi ya sudah syukuri Syukuri saja apa yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita Apa yang Tuhan Karena setiap ini pasti Tuhan punya jalannya masing-masing Setiap orang kita memiliki jernih masing-masing Jadi kerja keras itu sangat penting Jadi kalau mau sesuatu Ya kalian harus mau kerja keras Dan yang terpenting dalam kerja keras itu Jangan pernah yang namanya takut untuk gagal Jangan pernah takut yang namanya untuk mencoba Kalau gagal harus berani mencoba lagi Kalau jatuh harus berani untuk bangkit lagi Jadi dan jangan pernah takut untuk bermimpi juga Karena kadang orang, ah jangan mimpi ketinggian deh Nanti jatuh sakit kayak itu Enggak, buat saya mimpilah setinggi-tingginya Karena kan mimpi itu kayak Ini bilang, apa patah bilang Mimpi setinggi-tingginya karena mimpi itu gratis Memang benar mimpi itu gratis Tapi kita perlu membayar mimpi itu dengan kerja keras Dengan berusaha, dengan doa, dengan air mata Kalau ingin mencapai sesuatu yang Kalau kita mau jadi orang sukses Kita harus mau kerja keras Yang penting jangan pernah takut untuk gagal Jangan pernah takut untuk mencoba Lakukan yang terbaik Karena setiap orang mampu Setiap orang punya kesempatan Kalau kita mau terus berusaha Dan setiap semangat Dan optimis Dan selalu berpikir positif Sip, wah luar biasa Luar biasa Oke teman-teman semuanya Semoga penutup dari video itu tadi Bisa membuat kalian memandang Apapun yang sedang kalian hadapi sekarang Mungkin itu kesusahan Mungkin itu problem Mungkin itu tantangan Menjadi lebih positif lagi Dan kalian tahu Apa yang harus kalian lakukan Oke, thank you so much Vidi ya Buat sharingnya siang hari ini Sama-sama Thank you juga Dadah semuanya Bye Sub indo by broth3rmax